Bagaimana cara menambahkan deskripsi pada sebuah playlist di channel kita? Oke, saya Aryanto Anas, mari kita langsung praktek. Oke, pada contoh ini saya anggap Anda sudah login ke account YouTube Anda, sehingga di pocok kanan atas seperti ini sudah muncul icon profile YouTube Anda. Kemudian lihat di sidebar kiri seperti ini, jika sebelumnya Anda sudah pernah membuat playlist di channel Anda, maka di sini biasanya akan ditampilkan nama-nama playlist yang pernah Anda buat, walaupun hanya ditampilkan satu saja. Jika Anda ingin melihat semuanya, klik pada lebih banyak. Nah, sebagai contoh, sekarang saya ingin memberi deskripsi pada playlist tutorial YouTuber. Maka saya klik di sini. Di sini tertera keterangan tidak ada deskripsi. Maka untuk menambahkan deskripsinya, klik pada icon pencil ini. Nah, di sinilah tempat kita membuat deskripsi playlist. Oke, sebagai contoh, saya kopikan saja. Pastikan deskripsi playlist ini menggambarkan video-video yang tergabung dalam playlist ini. Jangan membuatnya hanya dalam bentuk kumpulan, kata kunci, atau tag. Tapi buatlah dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami dan sekaligus menarik. Jika sudah, klik simpan. Nah, maka sesudah ini, setiap orang membuka playlist tutorial YouTuber ini, tepat di bawah nama playlistnya akan muncul deskripsi ini. Misalnya, seperti ini. Oke. Oke.